Informasi selanjutnya, Sedara Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Riau menemukan satu ekor gajah mati. Dari hasil nekropsi, satwa dilindungi tersebut mati akibat gangguan pertapasan, pencernaan, dan gangguan organ hati. Temuan satu ekor gajah mati berjenis kelamin betina dengan usia sekitar 55 tahun terjadi di lokasi kantong gajah, desa Lubuk Kembang Bungo, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan. Menurut Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam, Suhar Yono, di lokasi kantong gajah ini terdapat sekitar 17 ekor. Saat petugas melakukan pemantauan, satu ekor gajah tidak ditemukan atau terpisah dari kelompoknya. Pencarian dilakukan petugas ke sejumlah daerah jelajah satwa dilindungi tersebut dan didapati dalam kondisi yang tidak sehat. Tim dokter hewan BBKS Daryau sempat melakukan tindakan medis terhadap gajah betina tersebut, namun tidak bisa tertolong. Dari hasil nekropsi atau pembedahan terhadap tubuh satwa, tim medis merubuhkan kondisi kesehatan yang sudah terganggu, seperti pernafasan, pencernaan, hingga gangguan organ hati. Dari pengamatan tim medis kami, ada dua dokter hewan yang mengikuti kegiatan ini, kami menyimpulkan bahwa gajah ini memang gajah yang sudah cukup tua, berjenis kelamin betina yang usianya kemungkinan sudah di atas 55 tahun. Nah, dalam kondisi seperti ini kami melakukan upaya-upaya untuk bisa melakukan pengobatan terhadap gajah ini, selama beberapa waktu, hampir dua bulan lebih kami melakukan pemantauan terhadap, khusus terhadap gajah ini bergilir, sehingga kami sudah melakukan upaya maksimal yang dilaksanakan untuk menyelamatkan gajah ini. Untuk mengendari pemanfaatan organ tubuh gajah oleh pihak lainnya, tim BBK SD Riau telah melakukan pengumpuran satwa dilindungi tersebut di lokasi yang jauh dari pemukiman penduduk. Irwansyah, TV Riau melaporkan.